Dua siswa pemanjat tiang bendera yang menyelamatkan bendera melilit saat upacara bendera penurunan di Probolinggo beberapa waktu lalu mendapat apresiasi. Kapolres Probolinggo memberikan hadiah laptop kepada putra terbaik bangsa ini. Aksi heroik dua orang siswa sekolah menengah atas dan siswa sekolah negeri Fajar Yudha Rizky dan Muhammad Aditya yang berani memanjat tiang bendera menyelamatkan bendera melilit kembali mendapatkan apresiasi. Selasa siang Kapolres Probolinggo AKBP Edwi Kurnianto memberikan kejutan kepada keduanya dengan mendatangi ke sekolah masing-masing. Saat apel pagi, Fajar Yudha Rizky diberi kejutan dengan diberikan komputer jinjing atau laptop. Kontan kejutan ini membuat siswa kelas tiga sekolah menengah atas negeri satu deringu ini terharu. Dan apresiasi lagi dari kepolisian, bagaimana perasanya? Sangat berharu dan tidak nyekah kalau dapat lebih. Saya mengapresiasi atas kejadian pada saat upacara penurunan bendera 17 Agustus di Kecamatan Rium. Usai memberikan kejutan pada Fajar Yudha Rizky, Kapolres juga memberikan kejutan pada Muhammad Aditya, siswa kelas enam sekolah dasar negeri Kalisalam. Kapolres juga berjanji untuk mengawal cita-cita Aditya yang ingin menjadi polisi. Seperti diketahui, kedua siswa ini dengan aksi heroiknya memanjat tiang bendera, menyelamatkan bendera yang terlilit di bagian ujung tiang saat upacara penurunan bendera, kemerdekaan RI ke-74. Aksi heroik pelajar ini mendapatkan pujian warga Probolinggo karena pemanjatan dilakukan saat angin tengah kencang berhembus sehingga berpotensi bahaya. Irsyah Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur